Intro Triutan moderatif sungguh malang nasib Firda warga desa Banyubulu kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Dia menjadi korban perampokan uang sebesar 47,5 juta rupiah yang baru diambilnya dari Bank BNI. Menurut keterangan korban kepada polisi, uang puluhan juta tersebut dibungkus dengan tas kresek dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motornya, yakni Honda Beat warna putih. Karena merasa lapar, korban lalu makan ke warung bakso di Jalan Balai Kambang, Kota Pamekasan. Sementara sepeda motornya diparkir di pinggir jalan begitu saja. Setelah makan bakso, korban lalu hendak pulang. Namun betapa kagetnya Firda saat melihat jok sepeda motornya dalam kondisi terbuka karena dicongkel oleh pelaku. Korban pun langsung berteriak minta tolong. Kasat reskrim Polres Pamekasan AKP Harisis Wasuwarno mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti dan menggali keterangan di lapangan serta melakukan olah DKP terkait kasus ini. Polisi juga meminta keterangan kepada pemilik warung bakso dan memeriksa dua CCTV, yakni CCTV milik BNI tempat korban menarik uang tunai dan CCTV milik Tok Velijaya yang berhadapan langsung dengan warung bakso. Jam satu dia berangkat ke BNI, ambil duit. Dia pulang, sebelum pulang mampir cari bakso di 99 itu sepeda motor di parkir, tinggal masuk makan bakso, pulang-pulang sadelit melengkung ini. Dari Pamekasan, Abraham, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.